Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman perjalanan menuju ke wisata Dieng lewat jalur Wonosobo Alhamdulillah cuaca cerah ya teman-teman tidak hujan nah setelah kita sampai di kawasan wisata Dieng selanjutnya kita akan menuju ke wisata batu pandang ratapan angin ya teman-teman iya tujuan pertama kita setelah sampai di Dieng adalah ke wisata batu pandang ratapan angin selain itu kita juga akan berkunjung ke lokasi lainnya ya teman-teman seperti Bukit Sikunir Kawah Sikidang dan juga Candi Arjuna jadi tonton video ini sampai selesai ya teman-teman dan juga jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya Oke sekarang kita sedang berada di jalan telaka warna lewat jalan ini juga teman-teman bisa menuju ke wisata Kawah Sikidang ya itu ada tandanya sekarang kita lanjut ke arah batu pandang ratapan angin ya tidak jauh kita akan bertemu lagi dengan pertigaan jalan ya kalau kita belok ke kiri untuk menuju ke wisata batu pandang ratapan angin ya terdapat juga papat petunjuk ya sebelum sampai di lokasi wisata kita akan bertemu pos parkir ya teman-teman nah disini kita akan membayar parkir dulu sebesar 3000 rupiah sebentar lagi kita akan sampai di depan lokasi wisata ya di area parkir sudah banyak bus pariwisata yang parkir ya teman-teman ya sekarang kita sedang berada di area parkir wisata kita sampai disini sekitar jam 2 siang ya teman-teman dan juga kita berkunjung pada hari sabtu jadi weekend banyak sekali bus pariwisata ya setelah sampai di depan wisata teman-teman harus siap-siap untuk menaiki beberapa anak tangga ya karena letak lokasinya berada di atas bukit ya untuk tiket masuknya sebesar 10.000 per orang setelah membeli tiket masuk kita lanjut jalannya ya kita lanjut menaiki anak tangga lagi ya teman-teman sampai disini teman-teman sudah bisa melihat tulisan batu pandang ratapan angin di area ini juga terdapat spot foto untuk foto bersama burung hantu ya teman-teman bisa dilihat iya tidak jauh dari sini teman-teman langsung bisa melihat pemandangan telaka warna dari atas bukit iya dari sini teman-teman bisa langsung mencari sudut-sudut foto dengan background telaka warna iya ada juga spot view agar teman-teman bisa mengambil foto lebih bagus lagi ya untuk biayanya 5000 rupiah per orang terima kasih telah menonton! iya sekarang kita berada di icon tulisan! batu pandang ratapan angin ya setelah mengambil beberapa foto teman-teman bisa menikmati indahnya pemandangan telaka warna dari atas bukit selamat menikmati 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 ya sampai disini terdapat spot foto pohon jodoh terlihat tangga untuk menaikinya cukup tinggi ya teman-teman tapi mumpung kita sudah sampai disini kita akan coba untuk naik untuk tiket masuknya Rp5.000 untuk 2 orang ya karena ukuran tangganya kecil kita naiknya bergantian ya teman-teman kalau ada pengunjung yang turun itu votong kita akan coba katanya tapi kita sudah menikmati Terima kasih telah menonton Ya akhirnya kita bisa sampai di atas ya teman-teman Disini kita bisa puas menikmati indahnya pemandangan telaga warna Dan juga hamparan perbukitan dataran tinggi Dieng Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton